10 Pokemon Pembunuh atau Psikopat Handal Bisa dibilang, Pokemon adalah bentuk atau kata lain dari hewan di bumi. Tetapi, monster-monster Pokemon lebih cenderung mendominasi manusia di dunianya. Berbagai kisah dan data dari Pokemon cukup bervariasi. Perilaku yang mereka tampilkan juga kadang begitu aneh. Ada yang baik, namun tidak sedikit juga yang jahat. Seakan insting monster Pokemon begitu menyeramkan. Keinginan yang mendasar pada seekor Pokemon membuat kita berpikir, Pokemon tidak sehemut itu. Berikut Tuan Sir telah menyiapkan beberapa Pokemon yang ahli dalam membunuh mangsanya. Selalu keingatkan untuk tekan subscribe, like, dan share. Dan bagikan jika video ini menarik. Kalau sudah, kita mulai. Kita mulai dari Pokemon generasi ketiga ini. Capthorn, Scarecrow Pokemon. Dari penampilan, hal yang pertama kalian tangkap pastinya kaktus. Nah, seperti yang kita tahu, kaktus bisa hidup di suhu yang panas seperti padang gurun. Capthorn ini pun sama. Oh iya, jadi Capthorn ini adalah evolusi dari Capni saat mencapai level 32. Awalnya hanya bertipe grass, namun saat berevolusi dikombinasikan dengan typing dark. Jadilah grass dark. Dikatakan, mereka aktif di malam hari. Dan mencari mangsa yang kelelahan karena panasnya gurun di siang hari. Pemikiran seperti ini sangat licik. Bagaimana manusia mampu kabur di padang gurun jika kelelahan. Bahkan mereka akan berkelompok untuk memburu mangsanya. Selanjutnya, ada Pokemon dari generasi kelima. Jellycam, Floating Pokemon. Evolusi dari Freelish di level 40. Punya kombinasi typing water and ghost. Jangan tertipu sama penampilan mereka ya guys. Ubur-ubur ini jujur pembunuh yang handal dan mengerikan. Dikatakan, nelayan takut pada jeliken. Dikarenakan mereka menyeret para nelayan ke laut. Dan mengambil nyawa mereka. Bahkan kapal pesiar dan tanker mewah pun mereka buru. Demi mendapatkan mangsa. Naik perahu sendirian di laut akan lebih mudah untuk mereka menangkapmu. Pokemon ini diperkenalkan di generasi kedua. Houndoom, Dark Pokemon. Evolusi dari Hondur di level 24. Dengan kombinasi typing dark and fire. Dari penampilan, ini adalah monster anjing rabies iblis pencabut nyawa. Di dalam tubuhnya terdapat racun yang ia ubah menjadi api berbau menyengat. Jika Houndoom melolong, maka Pokemon lain akan menggigil ketakutan. Dan masuk ke sarang mereka. Saking menyeramkannya. Baru dengar lolongannya ya. Belum lagi jika ia berada di hadapan kita. Api yang ia hasilkan akan membuat rasa sakit yang tidak akan pernah hilang. Pasrah sudah dengan nasib. Kita kesakitan, ia bersantai. Jangan macem-macem sama anjing galak deh. Pokemon dari generasi ketujuh. Aroquanid. Water bubble Pokemon. Evolusi dari Deep Hidder di level 22. Dan punya kombinasi typing water and bug. Laba-laba air ini adalah serangga yang wajib dijauhi. Oke lah jika kamu pelatihnya. Tapi jika kamu mangsanya, gimana? Gelombung besar itu adalah senjata yang cukup mematikan. Dan dikatakan, ia menenggelamkan mangsanya di dalam gelombung itu. Dan Pokemon ini kemudian dapat mengambil waktu untuk menikmati makanannya. Bayangin ada Pokemon yang dimangsa. Terus dibiarin terlebih dahulu berada di dalam gelombungnya yang pastinya pengap banget. Meski kualitas gelombungnya juga perlu dipertanyakan sih. Diperkenalkan di generasi ke-6. Aegislas. Royal Sword Pokemon. Evolusi dari Doubled dengan Dash Toon. Dan dengan kombinasi typing Steel and Ghost. Nyambung si pedang yang baja. Dan hidup pastinya hantu. Tapi hantu mati deng. Nah, pedang favorit orang ini jangan dianggap remeh. Ia bisa memanipulasi dan mengendalikan orang dan Pokemon. Terus disuruh membangun kerajaan sesuai keinginannya. Ia bisa membelah lawan manapun dengan kekuatan dan berat bilah bajanya. Berguna sekali untuk memenggal kepala orang. Serta mungkin pelatihnya. Jangan main pedang-pedangan ya. Tajem. Diperkenalkan di generasi ke-3. Dengan typing Steel and Fairy. Meskipun awalnya hanya bertipe Steel. Mawile dikategorikan sebagai Disseper Pokemon. Tanduk yang berguna jadi rahangnya itu ngeri banget guys. Jadi ia bakalan membodohi musuh hingga lalai dengan gerakan dan wajah mengemaskannya. Lalu musuh gak sadar. Itulah saatnya untuk ia mengunyah mereka dengan rahangnya yang besar. Bahkan Mega Evolution-nya lebih ngeri. Merupakan Pokemon dari generasi pertama. Gengar Shadow Pokemon. Evolusi dari Haunter dengan cara trading. Punya kombinasi typing Ghost and Poison. Apapun yang kita lihat tentang Gengar Satoshi. Ia sangatlah lucu. Bawaannya selalu bahagia. Bersama senyum lebarnya. Tapi jika didalami. Kita akan paham mengapa ia dikategorikan sebagai Shadow Pokemon. Jadi pembunuh handal ini akan menyelinap ke dalam bayangan mangsanya. Dan diam-diam menunggu kesempatan. Bawa jimat aja deh ya. Diperkenalkan di generasi keempat. Pro Slash Snowland Pokemon. Evolusi dari Snoran dengan Daun Stone. Namun harus Snoran Pimal. Sebenarnya sudah aku bahas mengenai kebiasaannya. Kalian bisa cek videonya. Ia dihuni oleh jiwa seorang wanita yang meninggal dan menyimpan dendam di pegunungan bersalju. Ia bisa membekukan mangsanya kemudian dibawa ke sarangnya. Dan disusun rapi buat dijadiin hiasan. Alias pajangan yang mengerikan. Pokemon ini diperkenalkan di generasi kedua. Crowbat. Bat Pokemon. Evolusi dari Golbat dengan tingkat persahabatan yang tinggi. Atau Prinsip Evolution. Dan punya kombinasi typing Poison and Flying. Kemampuan kelelawar benar-benar berguna di malam hari. Identik dengan pandangan seekor Pampir. Nah, Crowbat ini juga sama. Lebih menyeramkan ketika ia mencari bangsa. Tariknya sangat tajam. Jika ia menggigit manusia dalam kegelapan dan menghisap darah manusia tersebut. Maka orang tersebut tidak akan merasakan sakit atau menyadari bahwa ia telah digigit. Dan ia akan terus menguras darah mereka. Ini berguna supaya Crowbat bisa tetap hidup. Dan terakhir, Pokemon ini diperkenalkan di generasi ketiga. Sarpedo, Brutal Pokemon. Evolusi dari Carbon H di level 30. Punya kombinasi typing Water and Dark. Ia dikenal sebagai Bully of the Sea. Setiap kapal yang memasuki perairan yang ditinggali Sarpedo, maka kapal tersebut akan diserang tanpa pengecualian. Sarpedo sangat sensitif terhadap bau darah. Hiu yang brutal, Sarpedo, si pembuli di lautan. Dan itulah 10 Pokemon pembunuh atau psikopatia handal. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Tuan sir pamit, see you next video. And thanks for watching.